Terima kasih. Semuanya ada. Masa? Dari piring ke piring. Oh iya. Sesuai dengan temanya di sana. Piring dari negara satu ke negara yang lainnya. Oh gitu. Seperti apa? Seperti apa? Kita ke... Plate by plate. Plate by plate. Plate. Itu step by step. Oh baby. Don't get the girl. Ayo. Ayo. Ini apa namanya? Gue detailnya atau gue salah ngomong. Ini kita tanya, coba dulu. Oke. Dia menggunakan rice noodle. Kan biasanya ada yang menggunakan mie. Bahan dasar mie kan beda dari bahan terigu ya. Kalau misalnya rice noodle, bahannya dari beras. Ini kayaknya lumer, Neng. Coba ini dulu deh. Oh, ini yang lagi kekinian itu, Neng. Bronis-bronis. Ini sih lebih ke dessert ya. Nah, satu lagi. Itu gorengan. Coba bela dulu, Neng. Bela dulu, Neng. Ini es krim. Oh, es krim. Ini es krim. Tapi kok keluarnya gorengan ya? Es krim goreng. Ini luar biasa, Neng. Kita kebelah nanti. Coba yang ini dulu, Neng. Itu dari mana? Itu dari negara mana itu? Gaya-gaya lumpiah seperti ini. Ini gaya-gaya dari Vietnam, Neng. Cuma mengenai keautentikannya gue nggak tahu ya. Takut salah ya. Coba aja dulu. Coba. Itu apa? Ayam? Ini lebih kayak ke stick-stick gitu ya, Neng. Tapi temanya tetap itu, Neng. Tempat ini kayak mewakili dari semua negara di... Asia. Asia, kan? Tapi apakah betul atau nggak, kita nggak tahu ya. Kita tanyakan dulu saja sama orang yang bertahu-jawab di sini, Neng. Tempat ini kan ngawakili dari beberapa negara nih, Mbak. Betul nggak? Betul. Nah, sebetulnya punya misi apa sih? Atau punya niat apa yang ingin disampaikan ke para-para pengennya sejati? Atau para customer tempat ini, Mbak? Kenapa ngambil tema Asian food? Biar semua negara pun bisa makan di kita. Jadi misalnya ngumpul sama teman-teman. Eh, kita coba masakan khas dari Thailand yuk. Ada. Bisa ada di sini. Bisa ada di Vietnam? Ada. Oh, di situ perniatannya. Ini takut salah tadi tebak-tebakkan aja, Mbak. Ya. Boleh diceritakan sedikit tentang ini, Mbak? Ini itu adalah mie goreng Thailand. Namanya Fat Thai. Dia mie goreng khas Thailand. Lebih keguri-guri pedas ya, Mbak, ya? Tapi sebenarnya sih asam manis guri, karena harusnya jeruknya itu di... Oh, aduh. Maaf, maaf, maaf. Bukan cuma buat jarni. Makanya saya tadi bertanya, Mbak. Tangan-tangan aja. Karena kan dari berbagai negara tuh kayak punya apa ya? Punya cara tersendiri untuk penyajian, kan? Tersendiri untuk penyajian, kan? Oh, makanya kita nanya. Manis, asamnya dapet. Tapi tidak terlalu pedas ya? Iya. Tidak terlalu menyangat gitu pedasnya. Mbak, boleh minta foto ya? Nanti kita simpan di Instagram kita. Satu, dua, tiga. Plain, fried, and pre. Oke food? Oke food? Ting, ting, ting. Hidup punya? Punya, 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 punya. Plain by plate. Cukup buat hari ini, Neng? Cukup. Hmm, jangan lupa saksikan terus ya. Oke food dari sini sampai Jumat jam berapa, Neng? Jam setengah tiga. Hanya di? Sore. Hanya di Net TV lah. Televisi? Masa kini. Yang belum nonton bisa lihat di Youtube juga ya. Neng? Apa? Hidup tanpa ngunya. Bagaikan pohon. Tidak berbuah. Iya, boleh. Pak, kepalkan tangan. Kita bilang hidup ngunya. Satu, dua, tiga. Hidup ngunya.